karena takut kebanyakan yang takut itu bukan orang sini orang yang mau lewat yang belum pernah begitu Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan channel saya apa kabar semuanya mudah-mudahan kalian semua ada dalam kesehatan ya amin saya ini mengeksplor jembatan yang masih bangunan lama jadi ini jembatan itu penghubung antara kecamatan Padaherang dan kecamatan Maruyung Sari Kabupaten Pangandaran jadi jembatan ini biasa dilalui sama mobil 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 call juga ke sini ya lewat sini jadi bawa barang masih kuat untuk dilewati mobil jadi jembatan ini jadi jembatan ini belum ada dana dana mungkin ya pemerintah belum bisa membangun untuk yang lebih baiknya jadi mudah-mudahan doa minta doa untuk semuanya mudah-mudahan secepatnya bisa direalisasikan untuk pembangunan jembatan supaya bisa lebih memadai bisa lebih bagus lagi dan tidak takut untuk dilewati ya takut takut dek ini jadi sungai namanya sungai cicel sungai cicel lumayan kalau lagi besar airnya takut juga tapi kalau musim jadi banyak motor ya banyak motor yang lalu-lalang disini kalau lagi kemarau bisa airnya surut gitu kalau lagi ini lagi besar ya apalagi kalau lagi musim hujan musim hujan banyak sekali airnya atau penuh sampai pinggir begitu sampai banjir ke sini ke daratan sampai ke daratan dan juga kadang jembatannya tidak bisa dilalui karena airnya penuh ya jadi takut lah tapi alhamdulillah alhamdulillah selama ini belum ada keselakaan yang patal dari berupa kendaraan yang melalui jembatan ini kamu anak ilang? ilang 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 itu yang mau menggiling padi ya lewat sini nanti deh tuh bambu ini pohon bambu subur sekali di pinggir kali takut aku saya juga dulu pertama kali lewat jembatan ini agak takut gitu tapi sekarang sudah terbiasa sudah tidak lagi takut sambil bawa anak anak di depan ditaruh di depan alhamdulillah tidak takut jadi ini alasnya juga pakai bambu bambu terus itu kayu kayu kelapa jadi basih sangat manual sekali ya sangat alami banyak orang yang takut lewat sini akhirnya keliling bukan keliling muter lewat yang lebih jauh karena takut kebanyakan yang takut itu bukan orang sini orang yang mau lewat yang belum pernah begitu ibu-ibu kebanyakan ibu-ibu yang takut kalau kalau yang kalau yang terpaksa takut tapi terpaksa biasanya dituntun motor dituntun orangnya berjalan gitu karena takut ya yang bawa gas ini perempuan itu perempuan teman-teman bawa gas bawa tabung gas diam takut sini takut jembatan ini berdiri udah lama ya udah berapa puluh tahun sebelum saya tinggal disini hei kemana ngidar sebelum saya tinggal disini juga sudah ada ya ini udah puluhan tahun udah lama ini daratannya berupa kebun kebun mirip orang jarang tapi jarang di jarang dibersihin mungkin ya ada banyak sekali rumputan yang tinggi nah disini di pinggir jembatan itu ada portal untuk untuk yang melintas kesini diminta dana seikhlasnya saja untuk pembangunan atau mengganti alas-alas jembatan yang rusak itu seperti kayunya yang sudah rusak bambu-bambunya yang sudah rusak alasnya itu tadi gamaka diganti yang baru nah itu dari pungutan biaya portal disini itu yang menunggunya yang menunggunya sipnya sipnya ganti-ganti ya tiap harinya ganti-ganti seminggu sekali katanya tapi masih satu keluarga satu keluarga yang tugas disini doanya teman-teman mudah-mudahan kabupaten pangandaran segera bisa merealisasikan pembangunan jembatan ini terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menonton video ini dukung channel saya yang suka dengan videonya silakan like share komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati